Bersama Bank Indonesia resmi menjalankan Sistem Clearing Nasional Bank Indonesia SKNBI generasi 2 sejak 5 Juni 2015 lalu. Sistem ini diharapkan kegiatan transfer masyarakat semakin mudah, cepat, dan terjangkau. Direktur Eksekutif Departemen Penyelenggaraan Sistem Pembayaran BI, Bramuja Hadinoto, menjelaskan jika sebelumnya layanan transfer dana melalui clearing sebanyak 4 kali sehari, dalam SKNBI generasi 2 pelayanan ditambah menjadi 5 kali. Sementara layanan clearing, UR Cut Debit ditingkatkan menjadi 4 kali dari sebelumnya 1 kali. Waktu transfer yang lebih cepat merupakan tahap pertama dari dua tahap rencana pengembangan SKNBI generasi kedua. Kedepan Bank Indonesia akan mengembangkan layanan multiple transfer. Tujuan dari SKNBI tentunya adalah suatu sistem pembayaran yang keamanannya dan kelancarannya, serta perlindungan konsumen menjadi perhatian. Jadi sistem ini aman, mohon belum digeser dulu. Jadi pengembangan generasi kedua ini memang dimaksudkan untuk memperhatikan tiga dimensi ini. SKNBI ditujukan untuk transaksi retail. Jadi kalau dalam SKNBI memang transaksi yang dilayani untuk transfer dana maksimal sampai 500 juta. Sedangkan kalau untuk cek itu bisa sampai 999 juta, hampir 1 miliar kurang 1 rupiah. Itu karena masalah MyCare. Sampai jumpa di video selanjutnya.